Intro Di antara jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menanamkan kasih sayang terhadap makhluk yang ada di bumi Kita baca dulu perkataan pengarang disini, baru kita bentangkan sedikit Kami sallallahu alaihi wa sallam bersabda disini Orang-orang yang penuh kasih sayang akan selalu dikasihi oleh ar-Rahman Zat yang maha pengasih Maka kasih inilah orang-orang yang ada di bumi Nisaya kalian akan dikasihi oleh dat yang ada di langit Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga bersabda Mal la yarham la yurham Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang Nisaya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Kata beliau di antara penduduk surga yang telah Nabi sallallahu alaihi wa sallam kabarkan Tentang mereka dengan sabdanya Bahwa penduduk surga ada tiga golong Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka adalah Seorang laki-laki yang penuh kasih sayang Dan berhati lembut kepada karib kerabat dan sesama muslim Hadith ini dikeluarkan imam muslim Taib Ma'asyur al-muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah dirul rahma Agama yang dibangun di atas kasih sayang Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Tersifati dan salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Zat yang maha penyayang lagi maha pengasih Bahkan Allah mengatakan Kataba Rabbukum ala nafsih rahma Maka Rabb kalian telah mewajibkan kepada dirinya Tentang adanya sifat rahma Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tersifati dengan sifat rahma Penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya Sekalipun ada di antara hamba-hamba Allah Yang bermaksiat kepada Allah Tapi tetap Allah sayang dengan hamba tersebut Masih diberikan kehidupan Diberikan rizki Kesehatan Ni'mat Dan begitu seterusnya Walaupun mereka kufur Terkadang orang-orang yang kufur Kepada Allah azza wa jal Kehidupan mereka secara lahiriah di dunia Lebih baik dibandingkan orang-orang yang beriman Mereka lebih kaya terkadang Lebih sehat Lebih cerdas Lebih banyak ni'mat dibandingkan kita yang beriman Karena itu bentuk kasih sayang Allah secara umum kepada seluruh makhluknya Ada pun kasih sayang Allah secara khusus Tentu tidak diberikan kecuali Kepada orang-orang yang beriman Itulah bedanya kalimat ar-Rahman dan kalimat ar-Rahim Kalau ar-Rahman itu mencakup semua makhluk Allah sayang kepada semua makhluknya Kafirnya muslim Tetap Allah berikan rizki kepada mereka Tetapi ar-Rahimnya Allah Itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman Kenapa demikian? Karena ar-Rahimnya Allah itu bukan hanya di dunia saja Tapi sampai ke akhirat Tapi kalau ar-Rahman ya Allah itu hanya sebatas dunia saja Artinya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tersifati dengan sifat kasih sayang Dan kita punya Tuhan yang sangat penyayang Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang tersifati dengan sifat penyayang Mengutus kepada kita seorang Nabi juga Yang disebut dengan Nabi Rahman Nabi yang penuh dengan kasih sayang dengan umatnya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad Melainkan untuk menebar kasih sayang Di tengah-tengah alam semesta Ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jahil Dan agama yang dibawa rasul Serta dakwah yang diamban rasul juga adalah Agama yang penuh dengan kasih sayang Dan dakwahnya pun penuh dengan kasih sayang Ada satu kisah menarik Bagaimana Nabi SAW Menunjukkan kasih sayang kepada umatnya Di zaman rasulku Adalah kila-kilamanya Ma'is Si Ma'is ini Sahabat Nabi Dia selalu hadir di majlis Nabi SAW Tapi yang namanya sahabat juga manusia Satu hari dia terkalahkan dengan hawa nafsunya Berzinah pula dia dengan Seorang budak wanita Akhirnya dia merasa bersalah Kemudian disarankan oleh tuannya Karena Ma'is ini kan budak Untuk mengaku bahwa dia sudah berzinah Dan minta kepada rasul untuk dihukum Datanglah Ma'is kepada Nabi SAW Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Inni zanaitu fatahir Rasul aku sudah bersidah Tolong bersihkan Kata Nabi SAW Sebaiknya kau pergi Minta ampun kepada Allah Jangan pernah kembali Karena konsekuensinya beratkan Kalau orang datang kepada Nabi Ngaku berzinah Minta dihukum itu sudah cukup Tanpa harus mendatangkan saksi Karena pengakuan itu Sekuat-kuatnya saksi Saksi itu didatangkan Kalau tidak ngaku Nah baru datang saksi Tapi kalau sudah ngaku Ngapain ada saksi lagi Ya langsung dihukumlah Tapi Nabi SAW itu Nabi yang penuh dengan rahmat Tidak lantas orang datang Ngaku berzinah Langsung dirajam Tidak Kata Rasul pergi Tinggal kau bertobat kepada Allah Dan jangan kembali Tapi karena si Ma'is ini Memang ingin bertobat kepada Allah Ingin dibersihkan dosanya di dunia Supaya tidak kotor di akhirat Dia tetap kekeh mengatakan Zanaitu fatahir Rasul aku sudah berzinah Rajam loh Akhirnya karena terus kekeh seperti itu Minta untuk dirajam Maka mau diapakan lagi Rasul sudah sayang padahal Diberikan kesempatan Supaya bertobat Dan kalau sudah bertobat Memperbaiki hidupnya Dengan memperbanyak ibadah Kan nanti banyak pahala yang dibawah Tapi karena dia sudah bulat tekat Akhirnya kemudian Dirajamlah si Ma'is ini Ketika dirajam Yang namanya dilempari batu Ya sakit Lari dia Si Ma'is ini lari Dikejar sama para sahabat Sampai mati Ketika Nabi SAW mendengar Bahwa si Ma'is ini kabur Ketika dirajam Dilempari batu Dikejar para sahabat Rasul marah sama para sahabat Kenapa kalau kalian Mengejar si Ma'is Kalau dia sudah kabur Biarlah dia kabur katanya Ngapain dikejar katanya Mungkin dia kalau sudah kabur Mau tobat Dan memperbaiki dirinya Malah dikejar Dirajam sampai mati Tapi bahasa Nabi SAW Halat taroktum Kenapa kalian kemudian Mengejar dia Biarkanlah dia Itu bentuk kasih sayang Nabi Nabi itu masih memberikan Kesempatan kepada Ma'is Untuk bertobat Itu maksudnya Kemudian datang lagi Setelah peristiwa Ma'is ini Seorang wanita Namanya Wanita Ghamidiyah Datang kepada Rasul Dan mengatakan Ya Rasulullah Inni zanaitu fatahirni Aku pun berzinah Rasul Tolong bersihkan aku Jangan kau tolak Sebagaimana kau tolak Ma'is Katanya Lah kebetulan wanita ini Sedang hamil Maka Rasul Rasul mengatakan Oh tidak Kamu tidak berzinah Jangan-jangan kau hanya mencium Memeluk Megang Dan begitu seterusnya Kata wanita ini berzinah Wahai Rasul Ini buktinya saya hamil Kata Nabi SAW Kalau begitu pulang Lahirkan dulu bayi Lihat bagaimana Kasih saya yang Rasul Karena kalau dirajam Ada bayinya Bayi salah apa Yang salahkan ibunya Bayi tidak bersalah Makanya Nabi SAW Suruh wanita ini pulang Maksudnya itu Jangan pernah kembali Sudah pulang Lahirkan anakku Bertobat ibadah Sampai mati Eh setelah kemudian Sembilan bulan Wanita ini melahirkan Datang dia bawa bayinya Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Ini bayiku sudah lahir Inni zanaitu fatahirni Ingatkan aku wanita Yang dulu pernah berzinah Bersihkan aku Kata Nabi SAW Tidak bisa Siapa yang menyusui bayiku Sebaiknya kau pulang Susui bayimu Dua tahun sempurna Sebenarnya Kalau wanita ini paham Maksud Rasulullah itu Tidak perlu balik lagi dia Susui bayi Bertobat di rumah Sudah tidak perlu balik lagi Tapi kebersihan wanita ini Memang betul-betul terhuji Setelah dua tahun menyusui Dan anaknya sudah mulai makan Maka dia datang kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Aku sudah menyusui Selama dua tahun Kapan aku diracam Oh lihat Keteguhan wanita ini Akhirnya Terpaksalah Karena dia yang minta Maka wanita ini pun mulai Diletakkan di tanah lapang Kemudian para sahabat Siap dengan batu Dan melempar Lah salah satu yang melempar itu Adalah Khalid Ibn Walid Saking marahnya Khalid itu melempar Sambil mencacimaki wanita itu Maka Nabi SAW Menegur Khalid Dan mengatakan Ya Khalid Jangan kuat celah wanita itu Karena sungguh Dia sudah bertobat Yang kalau Tobatnya dibagikan Kepada 70 penduduk Madinah Mencukupkan bagi mereka Karena keikhlasan Tapi lihat dua kisah Antara Mais dan wanita Ghamidiyah ini Disini Nabi mengajarkan Bagaimana Nabi kita ini Penyayang Masih memberikan Kesempatan Untuk bertobat Karena Allah juga Penyayang Kalau Allah SWT Mau Bisa saja Allah SWT Mengadab Setiap dosa Yang kita lakukan Dengan azab Yang dia kehendaki Tapi kan tidak Tidak semua dosa Langsung ditampakkan Azabnya Tapi Allah SWT Saking Ghafurnya Allah menutup Terkadang Sebagian Aib dan dosa kita Supaya manusia Tidak tahu Sebab kalau Saya dan ibu Dibongkar aibnya Tidak ada orang Berkawan dengan kita Siapa yang tidak punya aib Tapi Allah itu Rahmat Penuh kasih sayang Ditutupnya pula Aib kita Diberikan kesempatan Pula untuk bertobat Habis bertobat Kemudian Diampuni pula Tobat kita Habis diampuni Tobat kita Diganti pula Keburukan dengan Kebaikan Dan disediakan Sorga Rahmat Apa lagi Yang sangat luas Yang Allah SWT Berikan kepada kita Jadi Dinul Islam itu Dibangun di atas Rahmat Nah disini Mualif Pengarah Membawakan dalil Bahwa diantara Jalan Dari jalan-jalan 175 Ke sorga itu Adalah Andaklah Ditanamkan Kasih sayang Kepada kita Di zaman Nabi Ada seorang Datang Menemui Nabi Tapi yang jelas Bahwa orang ini Datang menemui Rasul Ketika itu Rasul Sedang menggedong Hassan dan Husay Cucunya Kemudian Merangkul Memeluk Mencium Nampak Kasih sayang Rasul Kepada cucunya Jadi orang ini Heran Dan mengatakan Rasul Saya ini Punya Sepuluh anak Laki-laki Dan perempuan Tidak ada Satupun yang Kucium Dari anak-anak Heran Laki-laki ini Karena Rasul Memeluk Hassan Memeluk Husayn Merangkul Mencium Sementara Dia mengatakan Akulah punya Sepuluh anak Tidak satu pun Kucium Mereka Maka Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengatakan La taf'al Jangan Kulah Dari sini Rasul Manfil Irhamu Manfil Ardi Sayyarham Kum Manfis Sayangi Orang yang Di bumi Nanti yang Di langit Akan Menyayangi Kalau Engkau Tidak Melakukan Hampir Hampir Allah Mencabut Kasih Sayang Dalam Hatimu Jadi Kasih Sayang Itu Penting Lah Kalau Kita Lihat Dalam Kehidupan Di Masyarakatnya Kasih Sayang Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Cinta Ketika Kita Bicara Soal Urusan Ruah Tagam Ayat Yang Sering Dibaca Dalam Pernikahan Itu Adalah Disini Ada Kalimat Mawaddatan Warahmah Mawadda Itu Artinya Cinta Rahmat Itu Artinya Kasih Sayang Cinta Itu Tertanam Dalam Hati Tapi Kasih Sayang Itu Terwujud Dalam Bentuk Akhlak Kepribadian Itu Bedanya Kalau Cinta Itu Dalam Hati Tapi Kalau Rahmat Itu Akhlak Yang Tampak Itulah Rahmat Terkadang Mungkin Saya Ibu Dulu Awal Awal Nikah Mungkin Yang nikah Atau Yang jomblo Pasti Dua-duanya Ada Cinta Sayang Ibu Cinta Cinta Sama Suami Sayang Sama Suami Itu Awal Pernikahan Mulai Punya Anak Satu Cintanya Mulai Sikit Luntur Anak Dua Mulai Luntur Anak Tiga Sudahlah Jangan Cerita Apalagi Dia punya Cucu Jadi Namanya Cinta Itu Bisa Berlalu Dengan Berlalunya Waktu Dengan Banyaknya Masalah Banyaknya Pertengkaran Tidak Saling Memberikan Hak dan Kewajiban Itu Cinta Lama-lama Hilang Hilang Atau Mungkin Sudah Tidak Cantik Lagi Tidak Ganteng Lagi Sakit-sakitan Sampai Ngurus Hilang Cinta Itu Tetapi Cinta Boleh Hilang Kasih Sayang Tak Boleh Hilang Karena Yang Menjadikan Rumah Tangga Utuh Itu Bukan Cinta Tapi Kasih Sayang Kenapa Kamu Tidak Cerai Dengan Dia Kau Ada Tercinta Kesian Kesiannya Itu Yang Tidak Jadi Cerai Kan Kalimat Kesian Kesian Tengok Anak-anak Banyak Apalah Sabar Saya Disitu Begitu Kadang-kadang Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Di Uji Mungkin Suaminya Sakit Lama Sudah Disarankan Sudahlah Cari 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 Lagi Kasian Dengan Dia Kasian Lagi Yang Keluar Lah Kasih Sayang Inilah Yang Lebih Tinggi Tingkatannya Dibandingkan Hanya Sekedar Cinta Saja Karena Cinta Itu Belum Tentu Ada Rahmat Suami Terkadang Cinta Sama Ibu Tapi Di Satu Waktu Terkadang Suami Dorim Sama Ibu Entah Mukul Entah Ngomong Merepet Menghina Merendahkan Tapi Tidak Diceraikan Juga Karena Masih Cinta Cinta Itu Tidak Mesti Ada Rahmat Tapi Kalau Rahmat Terkadang Cinta Itu Akan Muncul Nantinya Makanya Kenapa Agama Islam Itu Dibangun Di Atas Rahmat Itulah Yang Menjadikan Langgang Sebuah Rumah Tangga Itu Kan Ada Rahmat Disitu Tapi Kalau Sudah Tidak Ada Rahmat Oh Jangan Dilanjut Rumah Tangga Pasti Yang Ada Hanya Kekerasan Kekerasan Dan Kekerasan Karena Tidak Ada Akhlak Lagi Disitu Apa Gunanya Berumah Tangga Kalau Tidak Akhlak Disitu Makanya Kenapa Kemudian Salah Satu Jalan Berdiri Sorga Adalah Tanamkan Sifat Rahmat Dikasih Sayang Kemudian Juga Dalam Kehidupan Yang Lain Mungkin Itu Urusan Rumah Tangga Urusan Yang Lain Contohnya Bagaimana Menanamkan Rahmat Itu Bukan Hanya Kepada Setakat Kepada Keluarga Suami Istri Saja Tapi Juga Ditunjukkan Kepada Bagaimana Sayangnya Kepada Orang Tua Bagaimana Sayangnya Kepada Anak Anak Bagaimana Sayangnya Kepada Tetangga Dan Kepada Muslim Muslim Yang Lainnya Bahkan Kepada Non Muslim Sekalipun Selama Mereka Tidak Memerangi Kita Rasul Sudah Mencontohkan Semuanya Masyurul Muslimin Muslimat Yang dimuliakan Allah Azza Wajal Ada Beberapa Dalil Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Sifat Rahmat Disebutkan Di dalam Sebuah Hadis Yang Dikeluarkan Imam Muslim Nabi Sallallahu Aliyah Assalam Menatakan Asa'i Alal Armalati Wal Miskin Kal Mujahid Fisa Bilillah Awil Ka'imin Lail Assa'imin Naha Orang Yang Suka Membantu Janda Janda Miskin Dan Juga Fakir Miskin Maka Mereka Sekedudukan Dengan Para Mujahid Di Jalan Allah Atau Mereka Sekedudukan Dengan Orang Yang Terus Melaksanakan Solat Malam Dan Orang Yang Terus Melaksanakan Puasa Sunnah Disiakan Orang Yang Suka Membantu Janda Janda Miskin Ataupun Fakir Miskin Itu Sendiri Maka Sekedudukan Dengan Para Mujahid Di Jalan Allah Atau Seperti Orang Yang Salat Malam Terus Dan Puasa Sunnah Terus Hadis 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 Ini Mengajarkan Bagaimana Nabi Sallallahu Sallallahu Memerintahkan Kita Untuk Punya Sifat Rasa Kasih Sayang Menolong Orang Orang Yang Susah Seperti Janda Janda Yang Sudah Sepuh Kadang Kadang Ada Sebagian Mereka Yang Tidak Ada Tanggung Jawab Suaminya Pergi Atau Meninggal Keluarganya Pun Tidak Ada Yang Urus Dia Kadang Kadang Susah Kehidupan Mereka Ataupun Para Ketika Kita Menolong Mereka Rasul Kasih Tiga Pahala Dalam Bentuk Kasih Sayang Supaya Kita Tergerak Sebenarnya Dengan Diberikan Tiga Pahala Itu Supaya Kita Tergerak Terangsang Menolong Mereka Dan Itu Bentuk Kasih Sayang Kita Kepada Mereka Bayangkan Sekedudukan Dengan Mujahid Karena Jihad Tidak Mesti Dengan Jiwa Dengan Harta Punji Jihad Sekedudukan Dengan Solat Malam Bahkan Puasa Sunnah Kenapa Membantu Lebih utama Dibandingkan Solat Malam Dan Puasa Sunnah Karena Kalau Solat Malam Mangfaatnya Untuk Ibu Saja Begitu Juga Puasa Mangfaatnya Untuk Ibu Saja Kalau Ibu Sepertiga Malam Bangun Kemudian Tahajud Pahalanya Untuk Siapa Untuk Ibu Yang Melakukan Atau Ibu Membanya Puasa Selin Kemis Untuk Siapa Pahalanya Untuk Itu Pahalanya Muta'adi Sampai Kepada Orang Juga Dan Orang Akan Berterima Kasih Kepada Kita Makanya Amalan Amalan Yang Sifatnya Berkenan Dengan Orang Lain Jauh Lebih Berpahala Dibandingkan Amalan Yang Bersifat Pribadi Amalan Ini Kaedah Amalan Yang Bersifat Menyentuh Orang Itu Lebih Besar Pahalanya Dibandingkan Amalan Yang Mangfaatnya Kembali Kepada Individ Contoh Nabi S.A.W. Mengatakan Perbedaan Orang Alim Para Penuntut Ilmu Dengan Ahli Ibadah Itu Sama Dengan Bulan Purnama Di Antara Bintang Bintang Yang Ada Bintang Itu Walaupun Jumlahnya Jutaan Tidak Tidak Bisa Menerang Ibu Tapi Satu Bulan Walaupun Satu Itu Bisa Menerang Ibu Itulah Bedanya Para Penuntut Ilmu Dengan Ahli Ibadah Para Penuntut Ilmu Dapat Ilmu Bisa Disebar Ke Orang Tetapi Para Ahli Ibadah Mau Nyebar Kemana Karena Asal Ibadah Itu Harus Sembunyi Sembunyi Kalau Ditampakan Bisa Ria Malah Tapi Kalau Ilmu Tidak Boleh Sembunyi Sembunyi Tidak Disebar Itulah Makanya Ibadah Yang Menyentuh Orang Itu Lebih Baik Dibandingkan Ibadah Yang Hanya Bersifat Pribadi Nah Seperti Ini Bentuk Kasih Sayangnya Adalah Kita Membantu Fukura Walmas Sakit Dan Inilah Dinul Islam Dinul Rahman Kemudian Juga Contoh Yang Lain Nabi Sallallahu Wali Wasallam Mengatakan Ana Wa kafirul Yatim Fil Jannati Hakkan Saya Dan Para Peng kafir Anak Yatim Di Sorga Seperti Ini Kemudian Rasul Mengisyaratkan Dua Begini Telun Jodan Jari Tengah Kemudian Dirapatkan Jadi Kita Akan Menjadi Teman Nabi Sallallahu Sallallahu Di Sorga Bagi Yang Meng kafir Anak Yatim Disini Isyaratnya Bagaimana Rasul Menanamkan Kasih Sayang Kepada Kita Bentuk Kasih Sayang Mencintai Anak Yatim Bahkan Kalau Ibu Keras Hati Untuk Melembutkannya Itu Salah Satunya Mengusap Kepala Anak Yatim Itu Lembut Hati Ibu Kalau Sudah Keras Ya Maka Cari Anak Yatim Mana Tetangga Panggil Dia Austab Kepala Kasih Amplop Juga Kalau Nggak Dikasih Amplop Mana Mau Dia Lari Jadi Maksudnya Itu Disini Ada Isyarat Bahwa Agama Islam Itu Dibangun Di Atas Rah Makanya Ada Seorang Laki-laki Mengadu Kepada Nabi Rasul Kok Hati Saya Keras Sekali Seperti Apa Contoh Keras Hati Ibu Ibu Kalau Sudah Malas Denger Quran Malas Denger Nasihat Malas Solat Malas Ibadah Itu Tanda-tanda Keras Hati Kalau Malas Malas Keras Hatinya Jadi Orang Ini Mengadu Kepada Rasul Dan Mengatakan Ya Rasulullah Qaswatun Fi Qalbi Ini Hati Keras 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 Kenapa Ini Maka Nabi Sosra Mengatakan Kalau Engkau Ingin Melembutkan Hatimu Berimakan Tupakir Miskin Kemudian Usaplah Kepala Anak Yatim Itulah Bentuk Kasih Sayang Dengan Kita Menyayangi Orang Akhirnya Allah Sayang Dengan Kita Ketika Kita Sayang Dengan Fukura Wal Masakin Dengan Anak Anak Yatim Kita Bantu Mereka Allah Sayang Dengan Cara Apa Akhirnya Allah Lembutkan Hati Kita Bentuk Sayang Allah Allah Lembutkan Hati Kita Itulah Hadis Rasul Disini Sayang Sayang Orang Yang Di Bumi Nanti Allah Sayang Dengan Kita Yang Kedua Dalam Bentuk Sayang Bukan Hati Lebutkan Hati Saja Karena Kalau Kita Bersedekah Kepada Orang Bukan Berarti Tertanam Paradigma Sekuler Kalau Kita Sedekah 100 Hilang 100 Tidak Justru Dengan Sedekah 100 Allah Ganti 700 Kadid Itu Dalam Bentuk Kasih Sayang Tidak Mungkin Harta Yang Disedekah Berkurang Bahkan Bertambah Dan Bertambah Lebih Daripada Itu Allah Berikan Lagi Kasih Sayang Dengan Sedekah Apa Bisa Menyembuhkan Penyakit Allah Sayang Dengan Kita Dengan Sedekah Itu Akhirnya Penyakit Kita Hilang Kata Rasulullah Obati Orang Sakit Kalian Dengan Cara Sedekah Bahkan Lebih Daripada Itu Dia Diberikan Berlipat Ganda Pahala Dan Akan Menjadi Tabungan Dia Kelak Di Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Satu Amalan Tapi Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Sayangnya Kepada Kita Dengan Berbagai Macam Keutamaan Kemudian Contoh Yang Lain Yang Dikeluarkan Imam Muslim Dari Hadis Abu Quraira Rasulullah Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Menghilangkan Kesulitan Kepada Seorang Muslim Dari Kesulitan Kesulitan Dunia Maka Allah Akan Hilangkan Kesulitan Kesulitan Dia Kelak Pada Hari Kiam Barang Siapa Yang Mempermudah Kepada Orang Yang Berhutan Maka Allah Akan Mudahkan Kehidupan Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Barang Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Allah Akan Tutup Aib Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Allah Akan Ambat Terus Menolong Saudaranya Lihat Disini Juga Ada Ajaran Dari Nabi Sallallahu Wali Wasallam Bagaimana Rasul Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Umat Tiga Perkara Diajarkan Disini Pertama Membantu Kesulitan Seorang Muslim Membantu Kesulitan Seorang Muslim Tidak Mesti Dengan Harta Ada Orang Mungkin Kelirit Hutang Atau Ada Masalah Yang Memang Perlu Bantuan Tapi Kita Pengen Bantu Tak Punya Uang Pula Untuk Membantu Kan Tidak Mesti Dengan Uang Kita Bisa Bantu Menghibur Mereka Dengan Cara Memasukkan Perasaan Gembira Supaya Menghilangkan Kesulitan Pikirannya Kata Rasul Sebaik Baik Amalan Adalah Jabrul Gulub Apa Jabrul Gulub Sururut Tudkhiluh Ala Kalbi Muslim Kebahagiaan Yang Ibu Masukkan Ke hati Saudaranya Muslim Antah Dengan Bercanda Supaya Dia tertawa Jangan Murung Terus Antah Menghibur Dia Namanya Orang Seperti itu Kan Perhiburan Yang Dicandai Dia Dijand Ngobrol Dicurhati Kan Lama Lama Tapi Canggibah Artinya Hanya Sekedar Untuk Memasukkan Perasaan Senang Bagaimana Caranya Jangan Pula Orang Sudah Sulit Sudah Stres Ibu Datang Membuat Stres Kuadrat Stres Kan Ada Yang Kayak Gitu Bu Ya Ini Tetangga Lagi Stres Banyak Masalah Ibu Masuk Ke rumah Tetangga Bukan Menyelesaikan Masalah Justru Memberikan Kesulitan Yang Bertambah Sudah Stres Hidupnya Ibu Ibain Dia Apakah Makin Stres Hidupnya Disakiti Lagi Dengan Lisan Kita Kepada Dia Makin Stres Lagi Kasian Orang Itu Sudah Pusing Jangan Kita Buat Pusing Lagi Jadi Ini Yang Kedua Dalam Bentuk Rahmat Juga Adalah Memberikan Kelonggaran Kalau Ada Orang Pinjam Buang Sama Ibu Dia Tidak Sanggup Bayar Memang Tidak Sanggup Bayar Lain Kalau Seandainya Dia Sanggup Bayar Tapi Tak Mau Bayar Itu Disebut Matlul Ghani Zolim Termasuk Orang Zolim Itu Orang Yang Punya Utang Sanggup Bayar Tapi Tak Mau Bayar Itu Zolim Tapi Ada Orang Yang Memang Tidak Pengen Bayar Tapi Tak Bisa Bayar Orang Yang Seperti Ini Berikan Kemudahan Berikan Kemudahan Kepada Mereka Mereka Sudah Berusaha Untuk Membayar Tapi Tak Sanggup Juga Berikan Kemudahan Kalau Kita Memberikan Kemudahan Yang Seperti Ini Maka Allah Akan Mudahkan Dia Di Dunia Bahkan Kalau Kita Melakukan Seperti Itu Maka Allah Akan Sayang Kepada Kita Dengan Memberikan Apa Ibu Akan Diberikan Pahala Setiap Hari Sebesar Hutang Yang Ibu Hutangkan Sama Dia Kalau Ibu Hutangi Satu Juta Berarti Setiap Hari Ibu Dapat Pahala Satu Juta Satu Juta Dalam Raka Sedekah Jadi Makin Lama Disaur Makin Banyak Pahala Ibu Itu Maksudnya Syukur Syukur Kalau Mamanya Sudah Saya Sedekahkan Saja Itu Lebih Baik lagi Oh Nggak Bisa Ustaz Uangnya Banyak Kalau 5 Ribu Nggak Apa Saya Sedekahkan Ini 5 Juta Ya Sabar Sabarin Saja Dalam Rangka Menghibur Supaya Kita Tidak Sakit Hati Ini Penghiburnya Kalau Udah Dongkol Gitu Nggak Bayar Bayar Baca Hadis Saja Tenang Lagi Kemudian Yang Ketiga Bentuk Kasih Sayang Ini Juga Man Satara Musliman Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Tutup Aib Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Ini Penting Menutup Aib Seorang Muslim Itu Penting Karena Kita Ini Kadang-kadang Mudah Sekali Membongkar Aib Padahal Jelas-jelas Orang Yang Datang Ke Ibu Itu Minta Supaya Jangan Diceritakan Aib Diceritakan Juga Sama Ibu Kan Ada Orang Baik-baik Datang Kepada Ibu Tolong Ya Ini Ada Masalah Tapi Cukup Kamu Saja Yang Tahu Yang Lain Jangan Iya Kata Ibu Dua Hari Satu RT Tahu Semua Dari Siapa Coba Padahal Jelas-jelas Ini Mansa Torah Musliman Rasul Yang Mengatakan Siapa Menutup Aib Orang Jelas-jelas Orang Minta Ditutup Aib Ibu Pula Bongkar Dengan Bahasa Tidak Ustaz Saya Waktu Menceritakan Kepada Orang Yang Saya Pun Ngomong Sama Tolonglah Jangan Diceritakan Karena Orang Yang Bintang Diceritakan Yang Itu Satu Kampung Tahu Di Sini Allah Rasul Mengatakan Wallahu Fi Awnil Abdi Makanal Abdu Fi Awni Akhi Sebagai Bentuk Kasih Sayang Allah Karena Kita Sudah Sayang Dengan Orang Orang Ini Maka Allah Akan Senantiasa Menolong Hambanya Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya Ini Juga Di Antara Hadis Yang Menunjukkan Bagaimana Nabi Menanamkan Kasih Sayang Kepada Makhluknya Agar Kita Berlaku Sayang Kepada Orang Orang Yang Ada Di Bumi Kemudian Juga Contoh Yang Lainnya Contoh Hadis Bukhari Dari Said Ibn Zubay Radiyallahu Dia Mengatakan Kuntu Indah Bli Umar Famar Bifidyatin Aub Bina Farin Nasab Dajjajatan Yarmunah Falam Maru Ibn Umar Tafarraku Anha Wa Kala Ibn Umar Man Fa Ala Hatha Inna Nabi S.A.S. La An Man Fa Ala Hatha Kala Radiyallahu An La An Nabi S.A.S. Man Qad Man Math Bin Hayawana Sebutkan Nafsa Buhari Dari Hadis Sa'id Ibn Zubayr Aku Disamping Ibn Umar Tiba-tiba Lewatlah Beberapa Anak Muda Yang Sedang Mengikat Ayam Ayam Hidup Diikat Di Tiap Kemudian Setelah Itu Dilempari Batu Sampai Mati Ayam Dijadikan Mainan Dijadikan Panahan Jadi Ayam Itu Dipan Ayam Hidup Pada Hidup Maka Ibn Umar Marah Tiba-tiba Anak-anak Muda Ini Kemudian Takut Lari Kata Ibn Umar Ingat Siapa Yang Melakukan Ini Rasul Melaknat Orang Yang Melakukan Seperti Ini Kemudian Ibn Umar Membawakan Sebuah Hadis Rasul Melaknat Siapapun Yang Menyiksa Binatang Lihat Bagaimana Islam Ini Menanamkan Kasih Sayang Bukan Hanya Kepada Manusia Sampai Kepada Binatang Disebutkan Dalam Musnah Imam Ahmad Hadis Dari Anas Ibn Malik Radiyallahu An Satu hari Rasul Ini Sedang Menaiki Keledai Bersama Anas Berkeliling Kota Madini Tiba Tiba Kemudian Lewat Dengan Sekor Untah Tiba Tiba Untah Ini Mengejar Rasul Kencang Kencang Setelah Dekat Langsung Menghadang Di Depannya Kaget Rasul Ada Untah Mengejar Tiba Tiba Kemudian Menghadang Persis Di Depannya Ketika Itu Rasul Terhentilah Ada Kaget Ada Untah Anehnya Untah Itu Langsung Yabruk Yabruk Itu Langsung Duduk Kemudian Sujud Jadi Nabi Sallallahu Heran Melihat Pemandangan Seperti Itu Langsung Turun Dia Kemudian Mendekati Untah Tiba-tiba Dia Melihat Untah Itu Menangis Jadi Binatang Itu Bisa Menangis Ibu Punya Kucing Kadang-kadang Menangis Kucing Jadi Diusaplah Tangisan Untah Itu Entah Ngobrol Apa Rasul Dengan Mujizat Nabi Juga Memahami Bahasa Untah Sama Dengan Nabi Sulaiman Ini Mujizat Jangan Ibu Tiru Saya Pernah Ada Orang Ngobrol Sama Kucing Marah Dimarah Marah Kucing Kucing Tak Paham Apa Gara Gara Telat Datang Dimarai Gara 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 Mau Makan Dimarai Perhatian Sama Kucing Lebih Daripada Sama Suamin Jadi Rasul Bincang Bincang Dengan Untah Ini Habis Itu Rasul Berdiri Kemudian Berteriak Teriak Rasul Siapa Pemilik Untah Ini Kata Rasul Orang Orang Ansur Telah Datang Rupanya Seorang Anak Muda Ngaku Ana Ya Rasul Saya Itu Untah Saya Wahai Rasul Kata Rasul Sini Ada Apa Wahai Rasul Rasul Mengatakan Fattakillah Bertakwal Lahu Kepada Allah Lihat Untamu Ini Untamu Ngadu Sama Saya Kata Engkau Suka Membuat Dia Lapar Engkau Suka Membuat Dia Lelah Letih Tapi Engkau Hasik Mempekerjakan Saja Kau Buat Dia Bekerja Tapi Engkau Tidak Bisa Memberikan Kesejahteraan Kepadanya Bertakwal Kepada Allah Yang Telah Menguasakan Unta Kepadamu Lihat Bagaimana Seekor Unta Paham Kemana Dia Mengadu Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Tapi Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berlaku Kasih Sayang Kepada Unta Bahkan Satu Hari Nabi Berpersama Pasukan Anda Berperan Tiba Tiba Nabi Sallallahu Berhenti Di Tengah Jalan Karena Ada Induk Burung Mutar Mutar Rasul Berhenti Eh Berhenti Kok ada Induk Burung Mutar Mutar Berhenti Burung Ini Sedang Mencari Anak Jadi Nabi Sallallahu Berhenti Dan Mengatakan Kepada Para Sahabat Siapa Yang Mengambil Anak Burung Itu Maka Tiba-tiba Sahabat Mengatakan Saya Wahai Rasul Saya Ambil Anak Saya Akan Rawat Dia Kata Rasul Jangan Kepisahkan Anak Burung Dengan Induk Balikan Dia Kesarangnya Maka Akhir Sahabat Ini Mengembalikan Kesarangnya Lihat Bagaimana Burung Saja Rasul Melarang Sahabat Untuk Memisahkan Antara Induk Dan Anak Manusia Ini Kadang-kadang Gimana Kadang-kadang Dipisahkan Pula Coba Orang Tua Dengan Anak Terutama Biasanya Orang Yang Sudah Bercerai Bahaya Kadang-kadang Sudah Bercerai Bapaknya Ikut Emaknya Kadang-kadang Di dokter Itulah Orang Tua Masing-masing Ibunya Ngomong Sama Anaknya Jangan Kau Ketemu Bapakmu Bapakmu Jahat Kata Bapaknya Jangan Kau Ketemu Emakmu Emakmu Terlaknat Dipisah-pisahkan Tuh Tidak Boleh Memisahkan Urusan Sampai Dengan Suami Urusan Suami Dengan Istri Anak Tidak Jangan Dibawa-bawa Bang Rasul Saja Melarang Memisahkan Induk Burung Dengan Anak Kita Pula Tiga Memisahkan Manusia Satu Dengan Yang Lain Nah Ini Tidak Islam Tidak Dibangun Seperti Itu Islam Itu Dinur Rahman Islam Itu Agama Yang Penuh Rahman Jangan Kemudian Memisahkan Sesuatu Yang Harus Bersambung Ini Juga Salah Satu Contoh Bagaimana Islam Juga Mengajarkan Kasih Sayang Yang Luar Biasa Kemudian Juga Contoh Yang Lain Hadis Dari Shaddad Ibn Aus Radiyallahu Sesungguhnya Allah Subhanahu Sudah Mewajibkan Untuk Berbuat Baik Kepada Segala Sesuatu Apabila Kalian Membunuh Maka Bunuh Dengan Cara Yang Baik Apabila Kalian Menyembeli Maka Sembelilah Dengan Cara Yang Baik Tajamkan Pisaumu Bahagiakan Sembelihat Hewan Lihat Bagaimana Rasul Sallallam Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Kita Dalam Menyembeli Hewan Saja Hewan Itu Tidak Boleh Takut-takuti Nasah Pisau Depan Muka Dia Tentang Lagi Sembeli Tengok Pisaunya Tidak Boleh Atau Nyembeli Hewan Di Depan Kawannya Yang Mau Disembeli Ketika Kurban Tidak Boleh Bahkan Ada Di Zaman Rasul Itu Seorang Sahabat Menggeret Kambing Mau Disembeli Dengan Cara Dipukul Paksa Maka Rasul Mengatakan Jangan Kau Lakukan Engkau Sudah Membunuh Hewannya Dua Kali Sekali Kau Seret Dan Kau Siksa Sekali Kau Potong Kula Jadi Islam Ini Sampai Seperti Itu Bahkan Ketika Menyembeli Saja Kata Rasulullah Fal Yuhidda Safratam Tajamkan Pisaunya Supaya Jangan Nyiksa Binatang Nanti Kalau Tumpulkan Kasian Binatang Yang Mati Mati Yang Lebih Daripada Itu Senangkan Sembelihannya Kasih Makan Dulu Kasih Kawin Dulu Ya Pokoknya Yang Disiksa Ini Menunjukkan Di Antara Islam Itu Adalah Dinur Rahmah Agama Kasih Sayang Masyur Muslimin Muslimat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Nabi S.A.W. Mengatakan Malam Yerham Layurham Siapa Yang Tidak Memiliki Kasih Sayang Nisaya Dia Tidak Akan Diberikan Kasih Sayang Ibu Ibu Yang Dimerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agama Islam Ini Semua Mengajarkan Kasih Sayang Mulai Daripada Rukun Islam Rukun Islam Anggaplah Solat Kuasa Zakat Haji Kalau kita Perhatikan Itu Semua Mengajarkan Kepada Kita Sifat Ini Kasih Sayang Contoh Contoh Solat Solat Itu Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Kita Karena Dalam Solat Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Solat Tanha Nil Fahsya Iwal Mungkar Sesungguhnya Solat Itu Bisa Mencegah Perbuatan Kejidan Mungkar Perbuatan Kejidan Mungkar Ini Kalimat Kejidan Mungkar Ini Ini Berkaitan Dengan Kedoliman Perbuatan Lisan Kita Mungkin Kotor Kepada Orang Perbuatan Kita Jahat Kepada Orang Hati Kita Juga Jahat Kepada Manusia Dengan Solat Itu Semua Dihilangkan Dan Itu Bentuk Kasih Sayang Disitu Ustaz Tapi Ada Juga Dia Solat Tapi Saya Ini Tak Tahu Pula Sakit Kalau Dia Ngomong Apa Yang Kita Salahkan Solat Tidak Yang Disalahkan Itu Orang Yang Solat Solat Tidak Disalahkan Berarti Solat Yang Ia Lakukan Itu Belum Berdampak Kepada Hidup Padahal Kalau Ibu Solat 17 Kali Minimal Ibu Baca Ihdinas Sirot Al-Mustaqib Ihdinas Sirot Al-Mustaqib Ihdinas Sirot Al-Mustaqib 17 Kali Kita Minta Seperti Kalau Ibu Terhenti Dalam Harusnya Orang Yang Solat Dapat Hidayah Tapi Kalau Asal-asalan Bacaannya Mungkin Tapi Kalau Dia Dalam Solat Betul Inkisar Kita Merasa Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Meminta Hidayah Betul-betul Dalam Surah Al-Fatihah Itu Tidak Mungkin Lima Kali Solat Tidak Dapat Hidayah Itu Sehingga Kalau Kita Minta Hidayah Dapat Hidayah Makanya Tidak Mungkin Orang Itu Melakukan Perbuatan Kejadan Mungkar Karena Dapat Hidayah Dia Dan Ini Menunjukkan Rahmat Yang Tertanan Dalam Solat Kemudian Yang Kedua Zakat Sama Zakat Itu Kan Kepekaan Kita Kepada Orang Zakat Itu Kan Ujian Harta Zakat Sedekai Itu Ujian Harta Kenapa Ujian Harta Coba Saja Ibu Ibu Cari Uang Dari Pagi Sampai Malam Tidak Ada Yang Bantu Keringat Dingin Keringat Panas Semua Ibu Keluarkan Cape Lelah Letih Sudah Uangnya Banyak Tiba-tiba Dikasih Kepada Orang Yang Tidak Sangkut Pautnya Dengan Pekerjaan Dia Tidak Membantu Kita Dia Tidak Ikut Ngasih Saham Kepada Kita Kadang-kadang Kita Tidak Kenal Siapa Dia Tau-tau Uang Kita Disuruh Dikasih Bila Sama Dia Itu Bukan Ujian Harta Namanya Kalau Kita Kemudian Bisa Memberi Berarti Lulus Kita Dalam Ujian Harta Itu Karena Itu Kita Bisa Melawan Hawa Nafsu Tertanam Sifat Kasih Sayang Disitu Nah Itulah Makanya Zakat Itu Menanamkan Sifat Kasih Sayang Kemudian Contoh Yang Ketiga Puasa Kenapa Kita Berpuasa Supaya Orang-orang Yang Terbiasa Makan Enak Itu Juga Merasakan Kita Yang Biasa Makan Tiga Kali Atau Lima Kali Sehari Tidak Makan Sebanyak Itu Oh Beginilah Rasanya Orang Susah Tak Makan Itu Akhirnya Tertanam Sifat Kelembutan Kasih Sayang Puasa Juga Mengajarkan Kelembutan Kasih Sayang Termasuk Juga Haji Haji Pun Sama Orang Haji Kemekah Itu Kan Tidak Semua Orang Kaya Ada Orang Miskin Nabung Dari 60 Tahun Yang Silam Akhirnya Baru Berangkat Harus Jual Rumah Jual Kebun Jual Macem Macem Itu Haji Tapi Lihat Haji Itu Mengajarkan Kepada Kita Kasih Sayang Karena Kalau Kita Lihat Semua Pakaian Orang Haji Itu Sama Bukan Lantaran Ibu Orang Kaya Oh Ih Pakai Batik Nanti Lucu Lah Semua Sama Menunjukkan Kesetaraan Antara Orang Kaya Dan Miskin Di Situ Supaya Nampak Kasih Sayang Sama Rata Di Depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Rukun Islam Itu Kalau Kita Perhatikan Semua Mengajarkan Kasih Sayang Dan Disini Jalan Menuju Sorga Itu Salah Satunya Adalah Dengan Cara Menanamkan Kasih Sayang Dan Menghilangkan Kekerasan Di Dalam Hidup Kita Karena Allah Subhanahu Wa Siapa Namanya Saya Lupa Dia Mengatakan Seandainya Aku Mati Kemudian Dihadapkan Kepadaku Untuk Menghisap Aku Satu Orang Tuaku Yang Satunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Aku Memilih Yang Menghisap Ku Adalah Allah Bukan Kedua Orang Tua Kenapa Karena Allah Lebih Sayang Dengan Ku Dibandingkan Kedua Orang Tua Bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Rahmat Itu Seratus Bagian Kemudian Yang Satu Bagian Ditarik Diletakkan Di Dunia Yang 99 Bagian Diletakkan Di Sorga Yang Satu Bagian Rahmat Yang Ditarik Ke Dunia Itu Saja Kita Lihat Orang Tua Sayang Dengan Anak Sayang Dengan Orang Tuanya Kita Sayang Dengan Tetangganya Sayang Dengan Orang Miskin Sayang Satu Rahmat Saja Satu Dunia Bisa Sayang Sayangan Semana Pula Kalau Yang 99 Itu Digabung Seperti Apa Sayangnya Manusia Satu Saja Sudah Seperti Itu Makanya Ulama Ini Mengatakan Kalau Aku Dihisab Pada Hari Kiamat Yang Menghisab Aku Kedua Orang Tuaku Yang Satunya Allah Aku Milih Allah Kenapa Karena Kasih Sayang Allah Masih Tersimpan 99 Disana Dan Allah Lebih Sayang Dengan Hambanya Dibandingkan Orang Tuanya Dengan Anaknya Dalam Perang Hunen Kan Menang Tukang Muslim Jadi Tawanan Tawanan Perang Itu Terutama Kaum Hawa Kaum Wanita Itu Dikumpulkan Di Satu Tempat Jadi Ada Seorang Ibu Celinga Celingo Kayak Orang Bingung Orang Stres Menangis Rupanya Ibu Itu Kehilangan Bayinya Kadang Kadang Ada Ibu Lain Yang Memegang Bayi Ditengok Disangka Bayi Dia Padahal Bukan Pokoknya Kaya Orang Stres Ibu Itu Dan Itu Di Perhatikan Nabi Sudah Putus Asalah Ibu Ini Sudah Tidak Tau Lagi Bayinya Di Bada Sudah Menangis Sudah Putus Asa Betul Akhirnya Dia Tedudu Tiba-tiba Ada Ngantar Bayinya Tentu Sudah Lama Dia Cari Bayi Itu Tiba-tiba Ada Ngantar Bayi Apa Bahagia Sampai Dia Lupa Menutup Aurat Ketika Menyusui Anak Saking Bahagianya Kemudian Nabi Sosra Mengatakan Kepada Para Sahabat Sediakan Kayu Bakar Di Sana Kata Sahabat Untuk Apa Sudah Sediakan Kayu Bakar Maka Sahabat Kemudian Menyediakan Kayu Bakar Kemudian Dinyalakan Kata Rasulullah Perintahkan Ibu Itu Untuk Melempar Bayinya Ke Dalam Api Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Mana Mungkin Seorang Ibu Akan Melemparkan Bayinya Dari Sini Rasulullah Mengatakan Allah Jauh Lebih Sayang Dibandingkan Ibu Itu Kepada Anak Ini Rasulullah Ingin Memberikan Tarbiah Bukan Betul Memlemparkan Bayi Tuka Api Rasulullah Ingin Memberikan Tarbiah Bahwa Allah Lebih Sayang Kepada Kita Dibandingkan Dia Kepada Anak Makanya Ketika Seseorang Itu Berlumuran Dosa Tiba Tiba Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah Zat Yang Paling Bahagia Ketika Melihat Hambanya Bertobat Kenapa Karena Allah Itu Sifat Kasih Sayangnya Lebih Mendahului Dibandingkan Sifat Kemurkaan Makanya Pintu Sorga Itu Dilebihkan Satu Delapan Kalau Pintu Neraka Itu Cuman Tujuh Saja Sudah Saya Jelaskan Untuk Menunjukkan Rahmat Allah Itu Berlebih Dibandingkan Kemurkaan Jadi Kalau Kita Ini Menyayangi Orang-orang Yang Ada Di Bumi Maka Lihat Bagaimana Kasih Sayang Yang Banyak Yang Allah Punya Itu Akan Diberikan Kepada Kita Makanya Sayangi Orang-orang Yang Di Bumi Nanti Allah akan Sayang Kepada Kita Itulah Itulah Jalan Yang Ditempuh Menuju Sorga Yang Poin Yang Kesepuluh Keutamaan Sifat Kasih Sayang